selamat menikmati yang saya mau menyampaikan yaitu tentang pengalaman saya memasang MP3 pada mini kompo yang jadul nah ini mini kompo yang jadul sudah lama sekali tidak terpakai karena kasetnya sudah tidak ada lagi yang jualan dan karet-karetnya sudah usang jadi tidak bisa lagi memutar maka itu langkah baiknya kita manfaatkan kembali walaupun sudah lama sekali dengan catatan seandainya mini kompo ini kita tekan yang playnya ini dan kita kasih power masih ada suara dengung berarti masih bisa kita buat atau kita tambahin dengan MP3 ini teman-teman MP3 pakai ini MP3 MP3 ini harganya sekitar sama ongkirnya kalau di tempat kami sekitar 50 ribu sekitar 50 ribu ada yang 5 pol ada yang 12 pol teman-teman silahkan mau pakai 5 pol bisa 12 pol bisa tapi ini saya memakai yang 5 pol maka itu masih memerlukan charger HP untuk power supply nya pakai charger HP jadi nanti ini mini kompo nanti akan saya buka dalamnya lalu di dalam itu ada kabel kita ambilkan untuk output dari MP3 ini outputnya ini ada tiga ada tiga outputnya nanti outputnya kita ambilkan dari kabel head jadi kabel head kita ambilkan dari kabel head itu ada tiga juga karena ini kebetulan mini komponya adalah stereo juga jadi ada tiga kabel kabel untuk speker kiri kanan dan ground yang tengah ini ground yang ini ground ini groundnya yang tengah kalau ini antena kabel antena untuk input lalu untuk powernya nanti masih tetap memakai power charger HP ini yang ini ini power kabel power nanti pakai charger HP untuk mini komponya itu memakai power sendiri yang sudah ada di mini kompo itu itu teman-teman jadi nanti akan saya buka ini ini komponya lalu nanti tidak ada penyoderan hanya penyambungan saja penyambungan kabel tidak ada penyoderan itu ya ini untuk alat-alatnya alat-alatnya ini ada obeng ada obeng lalu charger HP lalu ini gunting lalu lem ini lem lem lilin lalu solder ini solder bukan untuk nyoder tapi nanti untuk memasang MP3 nya ditaruh di sini nah di sini nah di sini teman-teman ya nah di sini nah ini MP3 nya di sini nanti jadi di sini nanti untuk melubangi ini karena saya tidak punya bor jadi memakai solder panaskan itu dilubangi di sini nah di taruh di sini teman-teman jadi biar rapi gitu itu teman-teman untuk sementara nanti saya buka dulu ini mini komponya cara bukanya gampang nanti kita sampaikan juga sedikit setelah dilepas headnya seperti ini nah setelah dilepas lalu ini ada kabel head kabel head kalau yang ini ground ini kabel head kabel head ini dalamnya ada tiga di kupas dulu ya di kupas dulu pakai korek ini di kupas di ini lah ini seperti ini nah seperti ini di kupas dulu atau langsung digunting juga bisa nggak apa-apa langsung digunting seperti ini nah seperti ini ini ada tiga ada tiga lalu ujungnya di kupas ujungnya di kupas untuk memudahkan penyambungan untuk memudahkan penyambungan kupas dikit nah seperti ini lalu kita sediakan kabel nah ini kabel head namanya kabel head ini ini ada tiga juga nah ini ada tiga nah ini seperti ini ini ground ini merah ini putih ini untuk speker kanan dan kiri atau kiri kanan boleh tukar tapi yang groundnya tetap ground jadi kita sambungkan ke sini yang ground ini ini yang ground ini yang ground kita sambungkan sama ground kita gabung nah seperti ini kita gabung jadi satu seperti ini lalu yang putih kita gabung ke yang putih putih ke yang putih merah ke merah 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 yang merah merah di jadikan satu Merah nah merah merah lalu yang putih ini ke yang putih Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini Ya seperti ini jelas Nah seperti ini Seperti ini ya Nah seperti itu Itu penyambungannya Untuk penyambungan kabelnya Jadi nanti Saya isolasi dulu Baru nanti kita lanjutkan lagi Baik teman-teman Ini sudah saya isolasi Sudah saya isolasi semua Biar aman Dan ini juga sudah saya lubangi Ini Carang lubanginya Pakai ini Pakai Solder Pakai solder Lalu untuk Menghaluskannya Ini ada tambahan pisau Pakai pisau Jadi setelah disoder Pakai solder itu Kita Kita tarik-tarik Soldernya Setelah itu Kita Haluskan dengan pisau ini Setelah itu Nah lubangnya seperti ini Teman-teman Nah ini Ya Tidak nampak ya Ini lubangnya Seperti ini Itu Lalu kita Masukkan Kembali Nah ini Pas Nah ini Nanti kita baut Nah seperti ini teman-teman ya Nah ini Piar api Ini kita masukkan dalam Tekan dalam Lalu ditutup Seperti itu Seperti ini nanti ya Teman-teman Nanti Dirapikan lagi Biar ini pokoknya Bisa Tertutup Dengan bagus Karena ini masih ada yang ganjal Jadi Belum bisa tertutup Ini teman-teman ya Jadi Ini Seperti ini Nah untuk ini Bisa kita coba dulu Gimana Kita coba Nah ini chargernya Kita hidupin Nah kita Jadi Musiknya Ya Ini Kita hidupin Ya Nah itu teman-teman Ya Nah itu Nah itu teman-teman Hidup Hidup Volume-nya Ngikutin Atau pakai remote Ini ada remote-nya Saya pakai remote Teman-teman Nah ini Ini pakai remote Bisa di Nah Jadi Mini kompo kita Jadi bagus Teman-teman Nah seperti itu Teman-teman Ya Seperti itu Itu yang bisa Kami bagikan Semoga Apa yang Saya bagikan ini Bermanfaat Bagi teman-teman Dan tolong Like Komen Dan subscribe Kami tunggu Terima kasih Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa